Pemirsa anak almarhum pedangdut Imam S. Arifin terjerat kasus penggelapan dan penipuan motor di Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku melancarkan aksi pencurian dengan modus meminjam motor korban. Anak almarhum pedangdut Imam S. Arifin berinisial RDA. Terekam CCTV tengah melancarkan aksi pencurian dan penggelapan sepeda motor di sebuah toko roti di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku menggunakan modus membucu kerayu korban meminjamkan motor untuk mengambil uang di ATM. Di tengah jalan pelaku berpura-pura ada barang yang tertinggal dan meminta korban turun. Saat itulah pelaku membawa kabur motor korban. Berdasarkan laporan korban, polisi menangkap RDA sebagai pelaku utama penipuan serta dua penada A-A serta H. Hasil pemeriksaan, pelaku telah 17 kali beraksi dengan menjual motor seharga dua hingga tiga juta rupiah. RDA mengaku nekat melakukan penipuan dan penggelapan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Selain mencuri, RDA juga positif mengonsumsi sabus-sabu. Tadi kan tidak pakai perpura-pura minta diantarkan ke ATM. Kemudian di tengah jalan tersangka perpura-pura ada barang yang tertinggal. Terima kasih telah menonton!